Sebelumnya di pertandingan semifinal IPDN melawan ITB. Kita jawab yang Jawa Barat. Itu yang D, Jawa Barat. Ternyata permainan peta buta ini sangat sulit ya. Perjalanan Queen dan IPDN sebelum final TWK Season 2. Babak 16 besar, Queen melawan UI. Doraemon kucing langka, jalan-jalan ke Jakarta. Kami dari UIN Jakarta, emang UI bisa nyangka. Dengan skor 10-5, pemenangnya adalah UIN. IPDN melawan UGM. Saya suka sama Ayah. Saya juga suka sama diri saya sendiri. Dengan skor 10-5, IPDN. Babak 8 besar, UIN melawan UNHAS. Karena karedo kita kan kalau diseger, berarti dia bahannya mentah kalau gak salah karedo kita. Tapi kalau gaduh-gaduh itu udah yang mateng. Jadi penikmat gado-gado, jadi yang B itu gado-gado. Sofi ini bener-bener jebolan master shop ya. Sangat komplit ya. Dengan skor 23. Dan ujung-ujungnya dia berhasil masuk ke semifinal TWK. UIN! IPDN melawan Binus. Ini ada penuh banget untuk Binus. Oke. Boleh, 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 boleh. Yeah, yeah, yeah. Dar! Dengan skor 11-9, IPDN! Babak semifinal, UIN melawan Udayana. Coba kita tanya Presiden Genzel, menurut kamu berapa? Terus, Presiden. Siap minimal menjadi Presiden. Karena umur saya masih 22 tahun, jadi kayaknya bisa. Jadi 40 kayaknya, Pak. 40 ya. Dengan skor 83, UIN! IPDN melawan ITB. Dia nggak ngambil yang super mainstream. Bali, murah-murahnya nggak diambil. Jadi menurut gue yang carry tim IPDN itu Aya, menurut gue. Betul. Cuman saya agak miris aja, Kak Jo. Kenapa? Semua jawabannya dari Aya. Hukus sama Bapak ini buat apa? Sumbang sih pikiran. Cepangat. Dengan skor 85 dan menjadi kontestan final TWK Season 2, IPDN! Dan inilah, babak akhir perjuangan finalis TWK Season 2, UIN melawan IPDN. Siapakah yang akan menjadi penerus jejak tim politikus muda sebagai juara di TWK? Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita semakin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Jovalda Lopez. Dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan! Selamat datang semuanya ke final TWK! Studio ini nggak pernah serame ini loh. Studio ini. Kalian semua pernah ikut TWK dan ada Andovi nggak tahu kenapa ada Andovi di situ. Dia lupa aku! Kamera kalau geser dikit, ada pemenang TWK Season 1. Selain itu, di studio TWK hari ini juga yang pastinya kita ada tim kreatif kita. Tapi di meja tim kreatif hari ini, untuk final, ada Najwa Syihab. Mbak Nana, apa kabar Mbak Nana? Kabar baik, seru banget. Ada di final TWK. Thank you Mbak Nana udah mau datang ke final TWK yang... Aku mau lihat dong, kayak apa sih, nak UIN, nak IPDN. Seberapa jago sih? Coba kita lihat. Kadang suka jagonya, apa jagonya cuma di sosmed? Apa kalau dites-tes ginian, jago beneran atau enggak? Coba nanti dites, kalau aku menguji-guji pejabat, sekarang aku mau menguji mahasiswa kayak gimana. Aduh, gimana Kak Jo? Aduh, jadi tambah deg-degan pasti kalian ya. Mbak Nana jadi kasih pressure, Mbak Nana. Oh gitu, enggak apa-apa dong mahasiswa harus biasa, tetap ada pressure. Ini diuji, diuji, ketahanannya tuh diuji. Iya enggak? Iya, bener-bener. Semoga dengan kehadiran Mbak Nana, kalian semua makin pressure ya. Di samping Mbak Nana tentunya ada kreatif, terkreatif dari awal, Angel! Dan juga di sebelah kiri, ada dua orang yang telah mengganggu TWK dari awal season 2. Andreas dan Ferdi! Mbak Jo, kita harus menginformasikan bahwa Mbak Nana itu kami tes juga untuk duduk di meja komentator. Karena Mbak Nana telah melewati TWK juga, tes wawasan komentator. Itu dia. Ferdi, 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 punchline, Ferdi. Udah berat itu loh. Lanjut, Andreas. Oke, dan tentunya justru yang paling penting hadir pada malam hari ini adalah kedua tim yang berhasil masuk final TWK. Uwin dan IPDN. Kita mulai dari IPDN dulu ya. Jadi dari IPDN ini Kak ada menampilkan sesuatu, tapi bukan soal. Kalian mau menampilkan sesuatu? Iya, Mbak. Mantap! Ayah ikutan nggak? Biasanya ayah nggak ikutan loh. Sebagai penonton lagi Kak. Oke, ayah di situ. Kalian mau tampil karah penonton atau karah Uwin? Karah Uwin. Ada apa ini? Gua nggak tahu ada apa. Oke. Kalau kamu nyari anak teknik hukum kedokteran, aku mundur. Tapi kalau kamu nyari anak pemerintahan, aku maju paling depan. Ilmuku siap membantaimu. On! Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kare mataku, mata mata. Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kare mataku, mata mata. Boleh bales nggak? Tim IPDN, Kak Jo, Kak Jo. Kak Jo, kami sangat mengapresiasi ya semangat di PDN. Tapi kerusakan set mereka yang nanggung. Retak, retak. Tunggu, ini nggak ada yang briefing gue. Seharusnya gue kenalin mereka duluan dong. Ini udah klimaks banget nih. Atau Uwin, mungkin ada balasan. Satu saja. Untuk IPDN. Seperti biasa, Kak Jo. Seperti biasa. Ada pantun. Oh, ada pantun. Ada pantun. Ke Jakarta belinya buah, jangan lupa sama si Amin. Kampus lain udah kalah. Eh, IPDN malah nantangin. Yeay! Wah, aduh. Panas ini finalnya, Kak Jo. Panas. Final ini keren sih. Kalian udah all out untuk final ini. Tepuk tangan lo untuk mereka. Sekali lagi kita perkenalkan ya. Tentunya di sisi IPDN ada Kukuh, ada Aya, ada Bambang. Di sisi Uwin tentunya ada Presiden Gen Z Rian. Dan ada The Amazing Sophie. Dan juga Duta Batik Indonesia, Angga. Sebelum kita mulai babak pertama di TWK final ini, kita akan bermain satu permainan tradisional. Yang akan ditentukan oleh Angga Roda Keberuntungan. Lempar pantun. Mereka baru lempar pantun, lempar pantun lagi. Putar lagi. Kita putar sekali lagi. Ayam-ayaman. Ayam-ayaman. Siapa nih? Rian, Angga, atau Sophie? Angga. Angga? Yes, Bang. Bambang! Ini dia Bambang! Kamu? Kalian tau kan? Ayam-ayaman harus kenapain? Ya, tau. Nahannya berapa lama, Jel? 5 detik, Kak Jo. Buat Angga, Angga. Kalau Bambang kekerasan, ada namanya pasal penganiayaan ringan. Andreas ini sebenernya anak hukum loh. Sebenernya anak hukum. Lu tangan lu gede banget ya? Oke, yaudah. Serem, ini serem. Serem juga. Kenapa ayam-ayaman? Oke. Hitungan 3 ya. 3, 2, 1. Oke, oke. Tenang. 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 Oke. Angga, jangan mau kalah. Oke. Tu. 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 Waga. Padma. Bambang! Kajo, Kajo, Kajo. Ferdi. Tadi itu kayaknya agak kurang seimbang, Kajo. Soalnya tadi, Bambang itu ayam kalkun. Apa? Angga itu ayam biasa, Kajo. Memang harus diakui kemenangan dari Bambang. Tepuk tangan buat Bambang itu. Wuh, Bambang! Berarti IPDN, kalian mau mulai atau mau dikasih ke UWIN? Mulai. Langsung aja, kita masuk ke babak pertama final TWK, babak Waktu Indonesia. Bajar! Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun, jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. IPDN, silakan. Satu provinsi. Aceh. Pertanyaannya adalah... Menurut data BPS 2021, Aceh adalah provinsi dengan persentase penduduk titik-titik-titik tertinggi di Pulau Sumatra. Miskin. B, miskin. Ayah emang orang Aceh, harus kita kasih info ya. Yakin banget, Ayah? Ini gak mau ada waktu lho. Udah lanjut aja, gajah. Kita cek, apakah B miskin? Oke, Win silakan satu provinsi. Oke, karena putri terbaik daerah Sulawesi Selatan ada di sini, kita sulsel. Sulawesi Selatan, pertanyaannya adalah... Makanan khas Makassar adalah Coto Makassar. Resep pembuatannya dari asli Bugis, Coto Makassar dibuat dengan air... A. Kelapa B. Santan C. Suji D. Tajin Rian, sedikit info, juga orang Sulawesi Selatan kan? Ya. Jawabannya adalah... Master Chef. Dilempar. Tajin. Tajin. Air tajin tuh apa? Air bekas sucian beras. Air bekas sucian beras. Kita cek, apakah air tajin. B, dan mau taktik awal yang turun atau mau coba pindah-pindah nih sekarang? Oke, taktik yang awal gak? Sumatra Utara. Sumatra Utara, pertanyaannya adalah... Pemain Timnas Basket Indonesia di Vibacup 2022... yang mendapat beasiswa dari NBA Akademi Australia... dan berdarah campuran dengan ibunya... yang berasal dari Sumatra Utara adalah... A. Derek Michael B. Arki Dikania Wisnu C. Joan Loren D. Marcus Bolden Sedikit info, Andofi mereka baru menang apa? Mereka baru menang... C. Joan Loren C. Joan Loren Dilempar ke UIN Derrick Michael A. Derrick Michael Sekarang berarti... UIN G. S. S. J. Ratu Langi D. M. H. Tamrin Siapakah dia? Betul... Oh, pura-pura ini. Oh, ini pura-pura buang waktu. Oke. Apa ya? Betul ya, Ratu Langi. Sam Ratulangi. Sam Ratulangi ya? Kita cek C. C. T. Gak salah, Nathalie. Kak Jo, kegampangan itu soalnya. Kegampangan, Mbak Nana? Terlalu gampang. Jadi gimana, Mbak Nana? Mbak Nana harusnya protes ke meja ini, Mbak Nana. Itu tim kreatifnya tuh, Mbak Nana, samping Mbak Nana tuh? Iya. Tadinya mau dibuat soalnya lagi lihat apa, Bapaknya. Oh, hahaha. Takutnya kesusahan, Kak Jo. Benar, benar. Pas photoshoot lagi ada lagu apa gitu ya? Susah, susah. Bapaknya soalnya baru awal-awal kan? Baru awal-awal kan? Jadi baru umat pertanyaan awal kan? Benar, Mbak Nana, benar. Oke, apa, Mbak Nana? Jadi takut gua nih soal-soal berikutnya, susah gak? Angel? Hmm. Aduh. Aduh. Oke. IPDN, satu provinsi. Kepulauan Riau. Pertanyaannya adalah, Badik Tumbuk Lado adalah senjata tradisional Kepri. Ciri khas badik asal Kepri, yaitu bilah badik diberi, A. Darah. B. Racun. C. Minyak. D. Getah. B. Racun. Yang lain mungkin mau kasih jawaban, yang jawab selalu Aya soalnya. Di tengahnya. Yang lain mungkin mau. B. Racun, racun. Udah. Keren, keren. Bambang. Bambang. Keren Bambang, berani. Terakhir jawab salah soalnya tadi. Hahaha. Oke, dia udah lock ya. Dari tadi dia lock. B. Racun. Halo Bambang. Kamu berhasil meneruskan jawaban dari Aya Bambang. Win, satu provinsi. Lanjut menginvasi ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Kuliner Kaledo, yang merupakan makanan khas Kota Palu. Memiliki kepanjangan nama kalasan dan nasi lemak donggala, kari lembu donggala, kaki lembu donggala, atau D. Tidak memiliki kepanjangan nama. Kari. Kari apa kaki? Kari apa kaki? Kari. Kari apa kaki? Kari. Kari. Kaki lembu donggala. Udah pernah makan? Belum sih. Belum. Insting. Insting ya? Insting apakah? Benar. Kita coba cek. C. Kaki lembu donggala. Instingnya Rian gak salah. IPDN satu provinsi. Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah. Dendeng khas Sumatera Barat bernama Dendeng Batokok. Dinamakan berdasarkan cara pembuatannya. Yaitu. A. Direbus secara lama. B. Dipukul-pukul. C. Dilapisi daun pisang. Atau D. Direndam rempah selama 24 jam. B. Dipukul-pukul. Itu udah pasti Batokok gitu bukan yang lain. Iya kak. Coba kita cek. B. Dipukul-pukul. Win. Provinsi terakhir di babak ini. Silahkan. Sulawesi Barat. Kalian hampir menguasai satu Sulawesi ya. Sulawesi Barat. Pada 10 November 2018. Presiden Jokowi. Mengandu gerakan gelar pahlawan nasional. Kepada Agung Hajah Andi Depu. Atau Depu. Mohon maaf. Toko perempuan ini pernah menjadi ketua operasi gerakan wanita mandar. Apa itu mandar? A. Organisasi. B. Suku. C. Partai. D. Agama. Ketua operasi gerakan wanita mandar. Wanita mandar. Apa itu mandar? Suku. 5 detik. Suku. Suku. Suku mandar berarti ya. Kita cek. Apakah ada suku mandar? Wow. Kalau nggak salah suku mandar. Itu adalah salah satu suku yang paling banyak penduduknya ada di Sulawesi Barat. Di akhir babak pertama skornya adalah 5 untuk UIN dan 3 untuk IPDN. IPDN gimana rasanya? Ini kayaknya pertama kalinya kalian nggak ngelead di babak pertama. Kita tunggu aja nggak di babak kedua. Ditunggu. WIN. Gimana nih? Babak pertama. Kalian kayaknya sering ada di posisi ini. Leading di babak pertama. Kalau kami sih sebenarnya prospek IPDN kan ASN. ASN itu harusnya banyak diuji. Bukan dipuji. Jadi kita uji di sini. Weee. Oke. Langsung aja kita masuk babak kedua final TWK. Babak Waktu. Indonesia. Tau. Halo warga kebangsaan. Yuk ikuti Instagram TWK at TWK underscore ID untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK. Waktu Indonesia Tau. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dengan nilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini yaitu tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu. Apabila terdapat pulau atau kluster dengan satu warna dominan tanpa warna tim lawan, tim tersebut akan mendapatkan 3 poin tambahan. Silahkan pilih satu provinsi masing-masing. Gorontalo. Kan kalau ngumpulin satu pulau, plus 3 poin. IPDN mau menghadang mereka dengan mengambil Gorontalo. UIN, kalian mau ambil? Sulawesi Tenggara. Pertanyaan pertama di babak kedua TWK final antara IPDN UIN adalah, Apa nama tokoh wayang yang ada di belakang kalian saat ini? Tiga, dua, set, apa? Wayang Golek. Wayang Golek. Wayang Golek. Kita cek apakah benar? Angel, tolong dijelasin ilustrasi di set TWK ini apa yang wayang. Wayang Semar. Dari Jawa itu Kak Jo. Semar itu adalah nama leluhur masyarakat Jawa yang bayangannya dipertunjukkan dalam pewayangan yang sifatnya juga religius. Jadi, wayang Golek itu adalah pertunjukannya. Tapi, kalau wayang Semar itu adalah karakternya. Terima kasih The Ultimate Creative Angel. Wayang Golek adalah suatu jenis seni pertunjukan wayang yang terutama sangat populer di wilayah Tanah Pasundan. Di setiap tokoh, cerita wayang Golek selalu memiliki ciri khas dan sifat tertentu loh. Berikut ini beberapa di antaranya. Hanoman, Arjuna, Gatot Kaca, Dewi Drupadi, Gareng, Semar, Cepot. Nah, yuk kita lebih kenal dengan tokoh wayang Semar. Dalam buku Psikologi Raos dalam wayang karya Suwardi Endreswara disebutkan tokoh Semar memberi dimensi baru dan mendalam dalam etika wayang. Dalam cerita pewayangan, Kilurah Semar Jumenel merupakan seorang begawan. Namun, ia sekaligus menjadi simbol rakyat jelata. Maka, Kilurah Semar juga dijuluki sebagai manusia setengah dewa. Kilurah Semar bagaikan air tenang yang menghanyutkan. Di balik ketenangan sikapnya, tersimpan kejeniusan, ketajaman batin, kekayaan pengalaman hidup, dan ilmu pengetahuan. Wah, ternyata makna dari tokoh Semar luar biasa sekali ya. Kamu pernah nonton pertunjukan wayang gak sih? Berarti kalian gak berhasil dapet Gorontalo ya. Gorontalo jadi hitam, dan kalian gak berhasil dapet provinsi mereka. Oke, silahkan pilih satu provinsi masing-masing. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, kalian? Rio. Pertanyaannya adalah, lihat ukiran batik di belakangmu saat ini. Itu adalah salah satu ukiran dari kain, titik-titik-titik. Dan dari mana provinsinya? Kalian udah pencet tiga. Sumatra Utara. Ulos. Sumatra Utara Ulos. Bener. Betul Kak Ju. Kalian berarti tadi dapet Sultranya mereka. Dan juga Riau. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan Majemuk. Tetap nilainya dua poin. Tapi akan dibagi dua soalnya. Kalau kalian jawab soal yang pertama, kalian dapet provinsi yang kalian pilih. Kalau kalian jawab soal yang kedua, kalian dapet provinsi yang dipilih oleh lawan. Silahkan pilih satu provinsi masing-masing. Papua. Papua Barat. Langsung dibagi ya. Pertanyaannya adalah. Yang menentukan nilai ambang batas kompetisi dasar TWK adalah Kemenpan RB 3, 2. Kementerian Perencanaan Anggaran Reformasi Birokrasi. Kementerian Perencanaan Anggaran Reformasi Birokrasi. Kajok, Kementerian Perencanaan Anggaran Reformasi Birokrasi. Oke, ada dan ya. Kementerian Perencanaan Anggaran Reformasi Birokrasi. Jawabannya apakah benar? Jadi, Kementerian Pan-RB adalah Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itulah jawaban untuk Kemenpan RB. Silahkan pilih satu provinsi masing-masing. Papua. Papua. Lampung. Lampung ya. Lampung. 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 Pertanyaannya adalah. Kapan pemilu 2004? IPDN silahkan. 3, 2, 1. 16 Juli. 16 Juli 2024. Oke, gimana kalau pemenang kasih ke pemenang season 1 Andovi? Eh, pemenang season 1. Silahkan. Pemilu 2024. Kalian mau breakdown nggak? Kalau ini kapan? Kalau ini kapan? Kalau ini kapan? Ada dari verifikasi pendaftaran wajah. Waduh, waduh panjang, panjang, panjang. 14 Februari 2024. Jadi, sekali lagi, IPDN salah. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 sudah disepakati melalui PKPU No. 3 Tahun 2022. Beberapa tahapan diantaranya adalah. Penetapan peserta pemilu 14 Desember 2022. Masa kampanye pemilu 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pemungutan suara 14 Februari 2024. Rekapitulasi hasil penghitungan suara 15 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024. Pengucapan sumpah atau janji DPR dan DPD 1 Oktober 2024. Pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024. Inilah 24 partai politik calon peserta pemilu 2024 yang lolos ke tahap verifikasi administrasi. Uwin ini kayaknya belum ada kesempatan menjawab nih Uwin ya. Iya. Bangannya kasu kayaknya. Coba kita pemanasan. Coba kalian coba. Dre ini adalah saat paling tepat untuk senam TWK. Tolong senam TWK ayo dong. Dre ini senam TWK biar gak kaku tangannya. Maju. Maju lagi. Naikkan tangan ke atas. Rasakan ketegangan TWK. Ini PDN kenapa gak mau ikut ya? Udah tau kak? Udah tau maksudnya apa? Enggak. Angkat tangan ke atas. Aduh Mbak Nana ikutan saya gak enak. Mbak Nana jangan ikutan Mbak Nana. Saya gak enak. Angkat tangan ke atas. Lemesin. Taruh ke depan. Sekarang ketika saya katakan tidur-tidur ya. Nah hipnotis. Oke. Uwin. Pasti. Uwin. Oke. Padahal tadi bukan itu kak Jo. Kita nonton di semifinal satu harusnya. Diganti ya. Masalahnya Mbak Nana ikutan. Gak jadi gak bisa. Langsung aja kita ke pertanyaan terakhir. Di babak kedua final TWK ini. Bambang Ayakukuh. Ada feeling aja. Tolong dipikirkan matang-matang dulu. Sebelum dipencet ya. Pertanyaan sekarang adalah misinformasi. Akan ada sebuah topik. Di bawahnya akan ada tiga pernyataan. Salah satu pernyataan disitu adalah misinformasi. Silahkan pilih satu provinsi. Kalimantan Timur. Kaltim. Banggulu. Pertanyaan misinformasinya adalah tes wawasan kebangsaan. Satu. Pernah terdapat soal untuk yang mana yang misinformasi IPDN? Tiga. Pernyataan tiga. Dua. Satu. Semua peserta yang tidak lulus TWK. Menjadi anggota Polri. Kalian yakin? Ingin gak berita yang kemarin? Boleh diganti kak? Semuanya yang gak. Boleh diganti kak? Satu. Coba tuh. Yang mana? Dua. TWK bukan satu-satunya. Menjadi PNS. Menjadi PNS. Harusnya. Harusnya abis tekan udah ini dong. Udah ada jawaban pasti. Waktu itu tiga dua satu. Ikan hitungannya tiga dua satu. Bagaimana tim kreatif? Apakah pilihannya di tiga atau di dua nih? Mbak Nana sering sekali terjadi hal-hal seperti ini di TWK. Emang si juri ini menjadi hakim juga nih? Juri menjadi hakim. Kita pakai presiden aja. Sebelumnya pasti dihitung kesempatan dalam waktu yang sama atau enggak? Sebelum-sebelumnya pada saat semifinal atau yang lain. Oke. Pernah ada presiden seluruh ini enggak? Kita pakai presiden aja. Tahunya Mbak Nana anak hukum banget ya. Menggunakan kasus-kasus sebelumnya. Pernah enggak? Pernah enggak terjadi ketika seorang menjawab abis itu ganti pilihan? Ganti jawaban masih dalam waktu durasi. Itu diperbolehkan enggak sebelum-sebelumnya? Coba kita tanya. Win, kalian pernah enggak udah jawab sesuatu? Kalau diperbolehkan berarti ya? Berubah jawabannya. Seharusnya enggak sih. Soalnya kan rules game kedua itu enggak boleh asal pencet kan? Otomatis kalau udah tahu baru pencet bell, langsung jawabannya. Oke. Enggak fair dong kalau misalnya bisa diubah lagi ketika udah pencet. Residen Gen Z. Sebelumnya Kak, kami kan tadi kan membuat pernyataan nomor 3. Tapi kan di 3-2-1 kan kakak memberitanya kepada kami. Sebelumnya kami tuh mau merubah langsung sebenarnya langsung di pernyataan 2 gitu. Ini kan ada kesempatan karena ini adu cepat ada kesempatan untuk membaca ulang Kak. Jadi sebelum waktu 3 detik itu habis kami baca ulang dan kami pilih pernyataan nomor 2. Karena ini permainan untuk hitungan 3-2-1. Bukan untuk di-lock pertanyaannya setelah kami mendapat pertanyaan A jawaban pertama. Jujur saya lupa. Apakah kalian merubah jawaban di bawah hitungan countdown atau enggak? Jadi apakah kita mau cek far? Mas Rappo, apakah kita bisa cek far untuk momen ini? Oke. Tadi setelah didunger ulang. Memang mereka sudah menjawab di bawah 3 detik gitu ya. Dalam 3 detik itu. Tapi saya ada pertanyaan untuk Win. Setelah mereka menjawab kan saya ajak ngobrol. Habis itu mereka merubah. Menurut kalian boleh diubah? Atau ikutin peraturan? Kalau TWK tetap mengikuti peraturan harus tetap peraturan. Siap. Saya yakin kalian bakal ngomong itu. Jadi kita cek. Apakah pernyataan 3 itu misinformasi? Jadi emang pernyataan pertama benar. Pernah ada pertanyaan soal lebih memilih kitab Al-Quran atau Pancasila. Dan yang kedua juga benar bahwa TWK itu bukan satu-satunya tes untuk CPNS ya. Pernyataan 3 itu yang salah. Enggak semua yang tidak lulus waktu itu menjadi Polri. Di akhir babak kedua final TWK. Skornya adalah 7 poin untuk IPDN dan 5 poin untuk UIN. Kita langsung aja ke babak 3 TWK. Babak Waktu Indonesia. Tambah! Halo warga kebangsaan. Yuk ikuti Instagram TWK at TWK underscore ID untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK. PEDE CHALLENGE Host akan menyebutkan sebuah tema. Sistem challenge ini adalah lelang. Tim yang berani dengan angka tertinggi maka mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam waktu 30 detik. Jika berhasil, maka tim tersebut mendapatkan 3 poin. Jika gagal, 3 poin diberikan kepada lawan. Topiknya adalah PTN yang ada di Indonesia. Kita buka dulu dengan 10. Siapa yang berani 10 dalam 30 detik? 10. 10 berani? Oh enggak, oke. Maunya berapa? 25. 25! Tunggu, tunggu sebelum kalian lock di 25. Ingat, enggak boleh turun loh. Iya. Mereka udah berani buka dengan 25 PTN dalam 30 detik. Jujur? Jujur itu lumayan sulit. Itu sekitar 1 PTN per 1,0 berapa detik ya? Ingat, kalau mereka enggak dapat 25, poinnya dilempar ke kalian. Kalian mau naikin ke 26 atau mau mereka aja kasih 25 dalam 30 detik? Kami mau dengar 25 itu apa? Kalian sudah mendengar Aya? Aya mau mendengar 25 PTN dalam 30 detik. Kalian siap? Siap. Tiga, dua, satu. PUNSIAH, Tengku Umar, Maliku Saleh, Andalas, Negeri Padang, Negeri Medan, USU, Bangka Belitung, Universitas Jambi, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Lampung, Universitas Air Langga, Universitas Surabaya, Universitas Mataram, UIN Mataram, UIN Jakarta, Universitas Sasanudin. UI, ITB, IPB, UNSUD, UNS, UNES, UNDIP, UNTAT. Waktu habis! Kita cek dulu apakah di antara omongan mereka ada yang bukan PTN. Setelah dicek tim TWK, kalian menyebut 26. Kalian menyebut 26 Universitas. Kalian janjiin tadi berapa? 25. 25. Tapi nggak ke-26 nya benar semua. Kalian sebut Ubaya. Iya, harusnya Negeri, Surabaya. Ubaya itu swasta. Swasta, yes. Itu doang yang salah. Kalian dapet 25. Terima kasih. Gila. 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 Tidak. Gila. Deep. Selamat tiga poin untuk kalian. Kalian harus pilih tiga provinsi yang tersisa, yang belum diwarnai, dan yang ada di Indonesia. Silahkan, tiga provinsi. NTB. NTB. Bali. Bali. NTT. NTT. Selamat tiga poin untuk UIN. Langsung aja kita main challenge kedua. Lihat dan tebak challenge. Tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki, baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah, untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka. Tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis. Tim yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan tiga poin. Boleh masuk ke panggung TWK. Oke, kalian boleh mendekat untuk mengamati mereka. Ini adalah pertanyaan terakhir. TWK season 2. Dan jelas-jelas pertanyaan ini akan menentukan pemenangnya siapa ya. Jadi, pertanyaannya adalah, mereka memakai baju dari provinsi mana? Sudah siap, UIN? Sudah. IPDN? Sudah. Oke, dalam hitungan tiga, tolong diputar ke arah kamera kalian. Tiga, dua, satu. Aduh, oke? UIN? Kalau kalian benar, kalian mau pilih provinsi apa aja, ingat cuma satu kesempatan. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Barat, Tengah. Barat, Tengah. Kalbar, Kal... Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Yes. IPDN, kalian mau ambil? Jateng, Jatim, Jatim, Jatim. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Keenam provinsi itu emang belum diambil. Pemenang final TWK Season 2 adalah... Gue bakal kangen nih TWK ya. Dengan skor... 11-10. UIN! 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 Selamat! Selamat kalian menang! 50 juta rupiah! Guys, semuanya IPDN! Tadain, aduh, kok gue jadi... Gue terharu loh. Ada air banget. Waduh. Sampain aja Kak Jo. Enggak, gue... Bikin kompetisi kayak gini tuh sulit. Jadi terima kasih kalian semua udah dateng. Enggak, guys. Kalian harus tepuk tangan untuk semua tim di belakang TWK. Kompetisi kayak gini, itu bukan kompetisi yang asal nyomot apa aja di internet. Kompetisi kayak gini tuh sangat terstruktur, sangat sulit, dan dibentuk sistemnya. Jadi terimakasih kepada semua yang sudah hadir dan datang ke hari ini. IPDN, KUKU, AYA, BAMBANG. Terimakasih banyak ya. Udah ngikut meramaikan TWK. Aduh jangan ngeliat mata gue dong, please. Ini kerja keras tim udah lama banget. Jadi ya, terimakasih udah turut meramaikan. Dan kalian itu jujur, kalian itu favorit untuk menang TWK. Iya kan? Tetapi, Uwin gila nih Uwin. Rian, selamat. Siap, Kak Jawah. Sofie, selamat. Angga, selamat. Ini tim udah ngasih tahun kan, kalian menang 50 juta rupiah, pada tau kan? Tetapi, tetapi gue inget janji Ria. Unhas, jadi Rian sempet ngomong, kalau kita menang, dia mau ngasihkan sesuatu itu antara kalian aja ya? Siap. Tapi sebelumnya ada yang pengen gue sampein, Kak Jawah. Rian, Rian mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Rian. Yang pertama sebenarnya, kita bisa berdiri disini, pakai strategi, Kak Jawah. Ada strateginya Zunzu. Jadi, kita pura-pura lemah di awal tes prateweka, itu kita peringkat akhir, Kak Jawah. Tanya teman-teman semua. Peringkat akhir. Peringkat akhir. Peringkat akhir, terus tiba-tiba sampe sekarang sebenernya agak kaget sih. Tapi, ternyata teori Zunzu itu berhasil seni perangnya. Jadi, mungkin kita pura-pura lemah, terus dianggap, oh orang percaya diri. Tapi hari ini, Uwin bisa berdiri hari ini tentunya ya. Mungkin banyaklah PT. UN atau PT. KIN di luar sana yang kita berusaha wakili. Dan hari ini mungkin berkat doa mereka lah kita bisa berdiri disini. Oke, berakhir sudah. Eh, teman-teman. Thank you loh. Ini suku gue loh, NTT loh ini ya. Keren, keren, keren. Terima kasih boleh meninggalkan stage TWK. Tepuk tangan lo untuk mereka. Guys, dengan segala kekurangan dari tim kita dan segala kekurangan dari gue. Kita minta maaf ya. Tapi terima kasih sekali lagi semuanya sudah datang ke TWK. Semoga semua penonton di rumah mendapat sesuatu, belajar sesuatu, dan semakin cinta dengan Indonesia. Terima kasih sudah menonton TWK. Sampai ketemu di season-season berikutnya. Terima kasih kepada hotel partner TWK season 2, Pop Hotel Topde. Sampai ketemu di season 2, Pop Hotel Topde. Jangan lupa subscribe!